Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita simak bersama-sama Jepang mengalahkan tim Nas Indonesia 3-1 dalam pertandingan terakhir grup D Piala Asia 2023 pada hari Rabu 24 Januari 2024 Kemenangan membuat tim Samurai Biru lolos ke babak 16 besar bersama Iraki yang meraih kemenangan 3-2 atas Vietnam Ayase Ueda mencetak 2 gol untuk tim Asuhan Hajime Moriasu yang menempati posisi kedua dengan 6 poin Setelah kalah dari Irak, kami melihat ke belakang untuk melihat apa yang perlu kami tingkatkan dan perbaiki Para pemain saya fokus dan mampu tampil 100% Kata Moriasu, selesai pertandingan melawan Indonesia Saya meminta para pemain saya untuk lebih agresif sejak awal Penalti awal memungkinkan kami mengontrol permainan selama 90 menit Ucap dia menambahkan Jepang unggul 1-0 ketika mereka mendapatkan penalti pada menit kedua Setelah Ueda dijatuhkan di dalam kotak oleh Jordi Amat Ueda mengambil penalti tersebut Ia melepaskan tembakan pesudut atas gawang Hernando Ari Susaryadi Indonesia mencetak gol hiburan di masa tambahan waktu Jepang gagal menghalau lemparan ke dalam dari perata marhan Bola jatuh ke kaki Sandy Wolf di tiang jauh untuk mencetak gol peradanya untuk tim nasi Indonesia Kami kebualan di menit-menit terakhir akibat lemparan jauh Kami harus fokus menjaga clean sheet di pertandingan berikutnya Kata Moriasu menyuruh 5 gol yang bersarang ke gawang Jepang dalam 3 laga terakhir Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!